Sepanjang Rabu, air yang berada di sekitar pemukiman warga Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Brau ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya, dengan warna kehijauan. Pemerintah Kabupaten Brau masih terus bekerjasama untuk melakukan riset mengusut tuntas terkait fenomena ini. Dari dugaan awal penyebab perubahan warna air ialah penurunan kadar air yang ditimbulkan oleh limba dari aliran drainase perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Sungai Segah, tepatnya di Sungai Labanan, Kecamatan Teluk Bayur. Namun perubahan warna tersebut dipastikan masih aman untuk digunakan terkecuali jika sudah melimbulkan aroma yang tidak sedap. Diketahui juga fenomena berubahnya warna air semacam ini juga pernah terjadi di beberapa daerah. Ini sebenarnya kejadian fenomena seperti ini, itu bukan kejadian di sini saja. Mungkin buka-buka di tribun itu ya, Pontianak, di Sate, Sayung, dan Saruyung. Itu semua terjadi. Beberapa titik dari drainase-d drainase yang bersungguh dari perkebunan kelapa sawit itu ditemukan fakta di muaranya sungai itu airnya berada pada posisi 2,9. pH-nya berada pada titik 2,9. Ini berarti kan ada dugaan bahwa boleh jadi semuanya apa, ketika misalnya semuanya drainase-d drainase seperti itu nilai pH-nya, berarti kita bisa menduga bahwa untuk sementara ini adalah salah satu yang perlu diseriusi untuk melakukan riset. Kemudian kita disurvei juga di atasnya yang tidak ada sumber drainase dari perkebunan kelapa sawit ditemukan faktanya bahwa pH-nya normal. Hingga sampai dengan saat ini tim dari DLH Kabraw masih terus melakukan riset dan uji laboratorium untuk terus memastikan lebih lanjut penyebab perubahan warna air yang terjadi di bantaran sungai segah. Miko Gusti melaporkan untuk Brovision TV.